percaya atau enggak orang yang 97% orang yang nonton video kita enggak subscribe berapa? 87% yang subscribe cuma 13% cuma 13% gimana kabarnya bang? alhamdulillah kabarnya luar biasa mohon maaf lahir dan batin karena masih seorang lebaran mohon maaf lahir dan batin seluruh tapi ini tunggu dulu air saya air saya belum dibuka coba lah Zah mana tahu ada endorse kan? mungkin kita pakai air ini terus kan? di kerinci kan lumayan banyak di perusahaan air mineral kalau bisa nih ya coba-cobalah pak dilirik juga endorse lah kami ini endorse lah kami ini tidak perlu banyak-banyaknya asal UMKM lancar nah lancar gitu boleh bang nah jadi bang pada kali ini itu banyak yang betwi kerinci people ini mana sejarah sih dia bisa terbentuk kerinci dupa kerinci people awalnya saya bentuk itu karena apa ya? kepedulian sih kepedulian terhadap kerinci kayak kita itu awalnya kan kerinci people dia kan kerinci hari ini kerinci hari ini? tau gak kerinci hari ini? waktu aku SD dulu oke kerinci hari ini tuh 2014 kan? berganti brand jadi kerinci people itu kalau gak salah 2017 2017 atau 2018 lah kenapa itu bisa diganti kerinci hari ini dengan? karena kita udah namain kerinci hari ini udah ngerasa ini brand cocok buat kita brandingnya cocok gitu kerinci hari ini ternyata dipakai sama orang yang adalah salah satu namanya tuh kerinci today kerinci hari ini kerinci today artinya sama aja jadi ya kita gak merasa gak nyaman lah kita suruh mereka ganti nama mereka gak mau ya sudah kita aja yang ganti nama kita aja yang mengalah ya no karena karena diikutin tuh gak enak iya betul betul iya kan jadi itu awalnya kerinci people terus eh kenapa sampai ada bikin film sekarang seperti ini gitu kan iya 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 itu karena saya hobi nonton saya hobi media sosial lah iya 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 kayak facebook, youtube, tiktok, instagram gitu kan dan saya pernah lihat konten-konten kerinci gitu dan apa ya menurut saya kurang gitu kayak film-film kerinci yang saya tonton tuh kurang dan apa ya saya merasa bisa bikin lebih baik bikin lebih baik kayak film atau apapun bisa saya merasa saya punya kemampuan yang harus saya terapkan makanya ya bikin film kita awalnya kan berarti ini berangkat dari kepedulian iya iya berangkat dari kepedulian dan ingin berkembang dan membuat sebuah dan satu lagi kenapa waktu itu kan tau gak film eh apa ya misteri ular waktu itu kalau gak salah ada trans tv oh iya yang trans tv iya iya putri ular gak salah waktu itu kan ada trans tv dan saya lihat peminatnya banyak orang-orang kerinci yang ingin melihat kerinci itu difilmkan iya 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 tapi dari masyarakat kita sendiri untuk film agak kurang kurang menarik lah cara pengambilan angle mungkin iya 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 dan kita ngerasa kita punya kemampuan disana kenapa gak kita itu gitu berarti bang kalau untuk youtube youtube kan baru kan iya iya baru baru dari 2020 berarti dari awal ini itu di facebook ya facebook awalnya facebook awal berdiri itu kerencarini kan kerencarini di facebook kan ada brand kerenci people sekarang kan iya masih facebook masih cuman sekarang kalau dulu aktif sebagai informasi iya menyampaikan informasi sekarang lebih ke untuk ngeshare ngeshare youtube-youtube kita nah jadi ini bang nanti berarti kerenci people ini akan lebih ke youtube berarti iya dari youtube nyebar ke facebook dan instagramnya oh berarti gak ada lagi nih informasi itu masih masih cuman lebih dominan ini youtube ya bang lebih dominan youtube kalau informasi untuk facebook mungkin ya memang viral atau ya memang informasinya itu hangat baru kalau sekedar-sekedar informasi apa mungkin kayak dulu mungkin kurang ya informasi ini yang disini itu kan karena apa gini ya manusia lah kita pasti butuh cuan ya betul sedangkan di facebook kita tuh cuannya gak segitu seberapa lah dulu tuh bang pas di facebook itu ada orang yang iklan ada nah itu gimana pula sistemnya itu dulu iklan sampai sekarang pun masih sistem yang seperti itu kan istilahnya per bulan berarti orang tuh ada kontrak ada kontrak kontrak per bulan kalau gak dia gak mau kontrak per bulan kontrak per tayang gitu ada sejauh ini bang sejauh ini kalau dibandingkan facebook dan youtube itu lebih menguntungkan dimana ya pak di youtube justru di youtube menguntungkan itu bukan dari adsense kalau dari adsense kita gak belum sampai sini ya saya jujur-jujuran aja itu banyak juga ya ini gimana people udah ada adsense atau belum ada adsense nya udah ada adsense nya ada cuma gak seberapa kalau saya bagikan kita anggotanya berapa banyak coba banyak kan sampai empat puluhan lah empat puluhan kan empat puluhan lebih iya iya dan kita dapat adsense anggap lah berapa enggaknya apa ya kalau seratus dolar lah umpamanya seratus dolar itu sejuta lima ratus sejuta lima ratus dua lagi empat puluh dapat berapa lah berarti itu bang kalau ini kan banyak nih orang orang bisa dikata awam lah yang belum tahu tentang ini kan youtube ini orang tahunya youtube itu menghasilkan duit iya iya betul nah untuk crunchy people untuk crunchy people ini itu gimana tuh bang sejauh ini sejauh inilah kita kebanyakan endorse di endorse di endorse oh iya iya kadang film episode film kita yang di endorse kadang satu film kita yang di endorse gitu kan berarti endorse ini dari orang atau memang ada dari dari otomatis dari youtube yang memberi kita dari orang dari crunchy dari crunchy kalau youtube cuma adsense kan iya 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 yang ngasih adsense kalau orang pribadi ya setelah film itu tayang atau apa ya segmennya tayang mereka ngasih duit ke kita dan itu duit itu pun gak saya makan untuk untuk ini juga enggak tahu enggak tahu baju makan baju kemarin saya gimana ya saya itu ngerasa gak enak hati kayak kita menang lomba kemarin dapat duit sekitar berapa ya banyak lah sekitar 5-6 jutaan lah kalau saya bagiin paling dapatnya sekitar 100 ribu lah iya betul 100 atau 150 ribu iya 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 itu kalau kamu yang pakai itu 100 ribu sehari selesai itu saya jamin kan jadi daripada beli daripada dikasih tunai ya mending kita sebagian kita sisihkan buat beli alat ada yang kita belikan alat ada pemeliharaan lah iya betul ada juga yang kita serahkan ke tim kayak ajak makan bikin baju iya iya kalau untuk digaji ya susah juga iya karena kita bisa digaji kita ini masih merangkak ya iya 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 kita sudah sudah berjalan sudah berlari apalagi kan kalau masih merangkak ini agak susah oke bang untuk arah konten nanti kedepannya ini seperti apa? kalau film kita masih sleeping beauty ya maksudnya sleeping beauty itu ya bobok cantik bobok cantik iya iya bobok cantik karena ya tau lah talent kita banyak yang gak dirinci iya betul salah satunya kayak Iza kan masih sibuk ngurusin kuliah iya iya dan kita gak bisa maksain juga harus bikin film ini gak bisa ya orang sedang sibuk ngurus kuliah ya gimana kuliahnya terlantar kan gak bagus juga gitu jadi ya ketika talent-talent gak sibuk kita bikin film tapi daripada konten kita kosong kami dengan pak arif kemarin itu udah rendingkan kan daripada youtube kita ini gak ada konten sama sekali bikin ini aja people talk aja kita jalankan podcast ini aja kita jalankan sangat menarik sih bang kalau crunchy people ini kalau kita bikin sebuah konten itu bermacam ya kan itulah yang yang nanti orang tidak bosan film-film ini ada ini kadang kalau bisa bang ada konten baru juga misalnya ya prank misalnya kan ya kita pengen prank prank sehat aja jangan terlalu stream sebenarnya adalah dari dulu ya pengen masukkan atau ide dari tim-tim kayak kemarin saya sempat people talk juga dengan Julia iya ya oh ini Julia iya iya ini Julia itu itu senior ya senior kita juga pokoknya kalau ini Julia itu dipadang apalagi dipadang kan kalau dipadang dia terus gitu mampirin dia gak bisa kan Julia itu saya sempat ngomong lah sisanya kemarin itu kan dia minta program di kita minta satu segmen lah iya iya segmen yang khusus dia saya dengan senang hati iya iya tangan terbuka silahkan gitu kapan pun kamu punya kalau kamu punya segmen punya programnya yang ingin kamu jalankan kami siap kapan saja buat syuting jadi kameramennya kami siap ya kenapa saya butuh masukkan itu gitu misalnya kayak dari mungkin dari Iza punya bang bikinlah saya segmen satu untuk khusus diri sendiri silahkan kalau gak ada kamera kalau gak punya kamera pribadi kita ada kameranya ya 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 karena apa ya namanya talent kita juga kan ya betul ya untuk istilahnya kedepannya juga untuk kita-kita juga atau misalnya Nopra lah atau Ilal siapa aja Akbar, Ilsa mungkin ya kan mau punya konten sendiri silahkan atau apa namanya mereka mau punya youtube sendiri silahkan kita dukung malahan kayak Ilsa itu kita promote apa youtube nya punya youtube Ilsa silahkan atau mungkin dari tim bang kami rencananya mau bikin film sendiri tayangnya di youtube kami silahkan karena friendship people itu gak mengikat dan kita pengennya ya talent kita itu berkembang sama dengan bang John John apa namanya itu ya silahkanlah bekerja katanya oh ya 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 tau tau satu dua hari yang cabut ya ya ambil ilmunya di dia setelah dapat ilmu sewajang kembangkan kembangkan ya betul 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 ya tapi kita jangan juga ini lah bang kacang lupa kulit jangan juga ya benar benar bagaimanapun nanti ya friendship people jangan dilupakan itu kalau itu yang abang sampaikan bang ini sangat menarik nih bang nanti kalau banyak program itu kita pasti akan friendship people ini insya Allah lah saya pengennya lah cita-cita saya gak usah terkenal di secara nasional secara kerinci secara kerinci kita dikenal ya atau kalau udah terkenal secara kerinci secara jambi gitu saya pengennya apa aja pak anggap ada event-event talent kita yang diundang iya iya betul talent kita yang misalnya ada event dari entah itu dari pemerintah entah itu dari sponsor misalnya kan mungkin jadi pembawa acaranya dari talent kita misalnya iya 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 itu ada kebanggaan gitu pasti ada kebanggaan istilahnya kita bisa menelurkan bakat-bakat terlatih di kerinci kan gitu kalau seperti ini kalau di kerinci ini kan banyak juga itu konten-konten yang lain misalnya contoh seni kehidupan itu youtube nya udah udah banyak ya banyak 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 sekitar 13 ribu 13 ribu memang orang itu fokusnya kayak lagu gitu lagu dan orang itu konsisten ya konsisten intinya konsisten istilahnya dalam sebulan itu rajin upload video setelah itu bulan berikutnya gak ada konten lagi itu tetap gak bisa jadi kendala crunchy people sebenarnya saat ini itu talentnya pak talent dan konsistensi ya gimana kita mau konsisten talent kita gak ada ya betul-betul betul-betul ya kalau dilihat crunchy people ini itu memiliki apa nam masa depan juga lah untuk crunchy ya kita membuat nama crunchy loh sejauh ini dari pemerintah gimana itu pak kalau untuk yang sekarang belum ada lah ya belum ada komunikasi belum ada komunikasi berarti bukan berarti orang itu belum ini belum menanggapi belum belum bukan tapi kalau yang pemerintahan yang sebelumnya dari masih pak pak dirosal tapi dengan wakil pak zainal albidin oh almarhum ya ya pak almarhum zainal albidin itu ada tanggapan dari pak zainal ada tanggapan waktu itu waktu itu apa itu apa tanggapannya gini kalau kalian serius mau bikin media sosial ataupun bersimpung disana ajukan ke pemerintah nanti pemerintah siap keluarkan ini apanya segala macemnya lah peralatannya mungkin seperti mitranya pemerintah ya itu sangat menarik menarik saat itu ya cuma karena sekarang pertama dari saya obrolan saya dengan petingginya petinggi krinci people yang lain kan ada empat saya bang arif bang atomi bang angga itu kita memang untuk saat ini kita nggak mau ke apa ke pemerintahan ke pemerintahan dulu kita pengen nyoba meniri lah dulu iya 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 karena kalau udah bergabung dengan pemerintah itu susah iya iya nanti ada batas-batas ada batasannya yang kita nggak bisa lampaui iya betul-betul bang ada ini ya standar iya 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 kalau bercerita tentang ini bang apa nama krinci people itu sejauh mana orang kenal krinci people kalau untuk di krinci hampir rata-rata udah kenal di krinci karena gini sah percaya atau nggak orang yang 87% orang yang nonton video kita nggak subscribe berapa 87% yang subscribe cuma 13% cuma 13% dari anggap lah ya yang nonton video kita tuh 10.000 ya 10.000 lah kita rata-rata yang subscribe cuma 13% berarti 1.300 orang 8.700 orang tuh nggak subscribe itu datanya emang ada? ada datanya itu untuk penonton padahal subscribe tuh nggak bayar kan? subscribe tuh nggak bayar dan kita nggak susah juga klik aja klik doang gitu dan ini juga membuat kami semakin semangat bikin konten ya kalau bisa kita saling membantu ya saya harapannya ya yang warga krinci ini jangan jangan apatis lah jangan kalau bisa ya bantu-bantu lah saling mensupport dengan dengan klik tombol subscribe kami pun jadi semangat buat bikin konten kan gitu gini kita kasih tantangan untuk penonton setelah video ini tayang atau video berikutnya semoga ini bang ya kita kasih tantangan sekarang berapa sekarang? 2.700 2.700 minimal 3.000 3.000 lah 3.000 lah kita coba lihat nanti bang bangkah penonton ini simpatisan lah kepada kepada kita ya punya support lah punya support ya itu sih nah kalau untuk youtube bang untuk apa ya videonya ini kan vilain gimana kalau kita menurut apa nih ini kita diskusi santai bang ini menurut saya ini kita bikin sebuah konten yang seperti misalnya pecah pari misalnya pecah pari Garunda nampaknya itu banyak peminat loh bang karena di kerinci ini orang butuh hiburan saya pengen gak dan kita juga pernah bikin satu namanya bercerito pernah pernah ada konten kita tayang bercerito dan itu konsepnya mirip-mirip pecah pari iya kan oh iya iya ilal lah ilal yang bawain nah iya iya cuma gak diteruskan gak diteruskan itu sayangnya karena kendala kendala itu ya orang kendala tela iya sebenarnya itu sangat saya setuju kalau itu kontennya pertama gampang skripnya kita gak butuh skrip skrip paling ya nyari-nyari kelucuan nyari-nyari yang istilahnya yang kebiasaan masyarakat itu kan gak ada skrip-skrip yang berat dan videonya ringan ngeditnya gampang cuma telen ini dan mungkin kedepannya ya telen itu ya kita seleksi lagi lah untuk apa yang pertama yang yang stay di kerinci lah yang yang di prioritaskan iya iya karena di liat-liat banyak juga nih generasi-generasi cuman bedanya lah banyak orang di kerinci cuman gak banyak yang berani tampil di depan kamera itu sih salah apa masalahnya itu kira-kira ya iya bang betul sangat sangat sepakat itu banyak generasi lah anak muda yang kek rinci itu memiliki bakat cuman takut untuk tampil betul nah bang kalau menurut ini kalau kita sinkronkan dengan organisasi generasi sekarang ini ya ya anak kelahiran 2001 2002 2003 ke atas itu banyak yang pertama tuh kurang pede kurang percaya diri betul yang gitu tuh dia gengsi saya mau nanya dulu sah kamu gimana membangun percaya dirimu ya bang untuk membangun percaya diri ini itu saya juga juga ngalir aja nih bang soalnya dulu waktu TK lah dari kecil tuh bang itu saya memang udah mulai menjadi seorang ya leader apalah namanya tuh di TK jadi paling kan tukang nyiap anak kan tukang nyiap anak nah sampai ke ke tahap berikutnya SD SMP itu kan jadi kita terbiasa terbiasa tuh itu ada juga nih salah satu ini bang ini perlu ditirukan terbiasa tuh bang yang pertama kemauan oke kalau kita pede ini yang pertama tuh kita harus memiliki kemauan ada tak kita pengen untuk pede kemudian kita belajar mana role model yang kita tiru dan mungkin kita ada role model betul 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 pasti kita ada memiliki kekaguman kepada baik itu pemimpin atau siapa kan ya salah satunya kita Islam Nabi Muhammad ya kita pelajari mandian orang itu dulu gitu aku itu dulu bang walaupun ini sangat berpengaruh juga nih walaupun sering gak gaya ini membanding-bandingkan kita misalnya itu salah satu motivasi untuk kita betul mana bisa lebih dari orang itu yang di inikan begitu bang yang disampaikan ya intinya dari kita dulu bang tahu gak tahu yang penting tahu gak tahu itu rusak ke dua sebenarnya bang yang penting berani berani dulu ya tampil tampil dulu juga kan kepada ganti-ganti ya yang bisa dikatakan ini adik-adik lah kan aku 21 yang di bawah itu ambillah peran ambil peran dimanapun beraduh karena eh rugi rugi apabila kita yang masih muda kita udah ada gabung apapun itu kalau ada sempatan ambillah peran di situ entah baik itu kita jadi jadi apa yang penting kita ada di dalam itu sih bang pesan untuk kayak apa ya kayak akulah dulu ayo tahun 2012 aku tuh tipe orang yang apa ya namanya ya bukan insecure sih kayak insecure lah insecure orangnya udah banyak ngomong ngomong cuman karena waktu itu ada ada keinginan ingin gabung ke radio radio andalas oh iya iya dari situ yang merubah aku sampai kayak sekarang nih dan kenapa istilahnya mendirikan cringe people ini menjalankan segmen cringe people ini karena aku orangnya suka ngobrol dari mana aku dapat apa istilahnya ilmu ilmu suka ngobrol ini kan kebiasaan yang suka ngobrol dari radio dari radio itu lah itu kita dikasih waktu 2 jam dikasih waktu 2 jam setiap 15 menit atau 30 menit itu jeda jeda iklan lah jadi dari sebelum sebelum 30 menit itu kita ngobrol panjang lebar apapun dibahas dari radio itu saya belajar ini semut yang sekecil itu kata kata bos saya waktu itu kan semut yang sekecil itu sama saya bisa 10 jam pembahasannya semut iya iya jadi itu apa ya mengulik kulik 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 karena ya dari air ini aja mungkin banyak pembahasannya gimana air ini bisa terjadi seperti ini gimana kemasannya seperti ini gimana bakterinya bisa hilang dan sebagainya semuanya kan banyak bahasannya dan itu yang bikin orang cringe ini kadang mereka ada kedua tengah iya iya mending coba dulu mending coba dulu iya kan iya kan nah bang jadi kita kembali ke cringe people jadi bang untuk sejauh ini bang cringe people itu ada gak bang orang iyalah dalam keting ini 2024 ya bang ada gak orang yang ingin menawarkan diri undang atau misalnya ada ada dari dari calon bupati kan ada calon bupati ada DPR ada DPR ada DPR ada juga cuman kita untuk 2023 ini selama 2023 lah ya kan sebelum tahun politik kita gak mau andil dalam politik berarti akan akan iya bang tapi gini kita bercerita sedikit nah kita ini kan industri apa nama industri entertainment hiburan hiburan kan media sosial lah kan nah kita juga butuh support dan bang tapi bang kalau menurut saya iya lebih baik kalau bisa dikatakan kita mau bahasa gak masalah karena kita media kan saya tanya dulu Zah kira-kira nanti 2024 kamu siap gak jadi tameng untuk mendukung salah satu calon ini pertanyaannya ini sangat berat berat ya salah satu ya bang ya karena sampai saat ini bang calon mungkin iya udah nampak tapi tapi dari saya saya belum melihat keseriusan orang itu belum belum lihat jadi bisa dikatakan kalau dibilang siap untuk mendukung kita ini gak usah gak usah munafik lah kita juga bukan dikatakan orang pelitik saya bukan orang pelitik iya betul betul karena saya memang pelajari itu gitu dan itu di kampus ya harus harus ada kita mengambil peran ya adik itu tadi bang harus ada mengambil peran tapi dalam kutip untuk menjadi yang terdepan untuk masang badan ini saya masih pikir-pikir dulu untuk saat ini belum ada kepikiran oke bukannya saya saya gak suka pelitik tapi cuman belum lah saatnya itu karena ada tawaran yang saya bilang tadi ya karena kebetulan kamu nanya kan ada gak yang pengen kita duduk ada dan itu saya bilang tadi kalau kita siap pasang badan kita ada dua bang ada dua ini ada dua kemungkinan pertama kita keredup betul kita keredup nih bang kalau kita itu yang saya pikirkan saya pikirkan beberapa hari itu saya pikirkan kalau kita masuk kesana karena contohnya udah ada gitu udah ada kayak dia awalnya terkenal karena mengikuti salah satu ini yang menyatakan sikap ya ya menyatakan sikap akhirnya ditinggalkan saya takutnya kita juga akan hal yang sama betul bang betul bang betul bang jadi menurut saya gini kita di belakang layar lah betul bang kalau aku itu sepakat bang di belakang layar kenapa karena kita kepentingan kita itu gak terlalu ya 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 penting sekarang ini emang bang mau jadi kadis kan itu ya 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 benar ya benar nah sekarang ini di bilang serius gak usah serius-serius amat lah pelitik itu sejanya kita bisa lah ya ya mana yang mana yang yang kita-kita aja kita di belakang sudah saya pengennya crunchy people nanti sampai kapan-kapanpun tetap netral di pihaknya netral betul kita seluruh calon itu gak ada yang calon itu gak ada yang ini bukan orang-orang itu orang-orang kepilihan gitu kan gak ada yang bodoh tapi bukan bodoh kasar banget tidak ada yang ini tidak ada yang salah orang itu kan orang pilihan orang-orang hebat semuanya cuma memiliki keahlian masing-masing gitu kita harus mendukung itu semuanya kita harus mendukung ya sampai kita netral netral aja kita kena orang ini mau minta kita fasilitasi kita fasilitasi misalkan untuk bikin apa ya kalaupun misalnya diundang diundang ke people talk kita misalnya kan saya undang ya undang semuanya kalau undang satu undang semuanya kalau undang satu undang semuanya kita memang mengasih mewadahi lah orang itu untuk speak up kan bang iya menyampaikan suaranya itu sih oke karena mengingat waktu sudah sudah setengah jam ya bang kita mengebrong mungkin gak akan kita akhiri tapi sebelum kita akhiri ini ada gak bang yang ingin disampaikan oke paling ya dari pribadi mungkin ya mudah-mudahan cringe people ini kita masih berkeluarga lah semuanya gak ada masalah dari tim ataupun dari pihak luar pihak tiga atau segala macemnya dan cringe people ini masih berkembang dan saya harap juga itu yang terpenting ya penonton itu karena presentasinya besar sekali gitu di atas 80 yang gak subscribe ya jadi kami juga butuh ini saling ada feedback lah kami bikin bikin konten itu kita udah effort bikin konten ya kan kita pengen ya penontonnya juga memberikan kita spirit lah gitu lebih semangat lagi lah udah oke oke ya mungkin itulah yang pembahasan kita pada streaming kali ini mungkin akan kita bahas lagi nanti ya mungkin ada people talk kita yang ketiga keempat kelima nantinya oke saya lebih dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh